Selamat siang, jika tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Bapak Kepala Desa terkait program-program kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui dana desa yang ada di Desa Haringin. Selamat siang, Pak Iwan, apa kabar? Baik Pak Iwan, disini saya ingin atau kita berdua akan menyampaikan kepada para pemirsa terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat yang ada di desa kita ini dalam keterlibatan maksudnya untuk menghidupi misyawara atau keterlibatan dalam kemampuan. Silahkan Pak Iwan yang sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Pembangunan di Desa Haringin ataupun segala macam program-program masyarakat atau program-program desa yang disana terlihat pemirsa pada saat ini. Dan disini kalau menghidupi daripada bantanya Anwar Ibu, bahwa bagaimana keterlibatan atau partisipasi masyarakat di desa Haringin ini tentang hal-hal perasaan pembangunan pada khususnya. Di sini karena partisipasi masyarakat, jadi hari ini kami melihat sebagai hukum masyarakat yang saat ini juga termasuk aktif di dalam segala kegiatan di dalam kemampuan sekitar. Di sini partisipasi masyarakat lumayan bagus. Artinya sudah sangat bagus, Pak Ia, untuk keterlibatan masyarakat di desa Haringin ini. Ya, Pak Iwan, untuk terkait dengan program yang dilaksanakan di pemerintah desa, terkait dengan program desa yang disini untuk pengetahkan kemiskinan, terlebih lagi artinya dalam perekonomian, yaitu kegiatan yang bundes dilaksanakan di desa Haringin ini. Tanggapan apa, Pak? Masalah? Untuk pelaksanaan bundes yang ada di desa Haringin? Dan bundes juga sebab membangsa masyarakat, sebab kalau ada ingin melakukan pelanjang yang agak-agak lumayan banyak, itu bisa di bundes. Tapi sekarang ini juga kalau bisa bagusnya, bundes ini juga bisa, ini apa, seperti tempat bayar listrik, bayar air, itu di situ. Juga juga kalau bisa. Artinya harapan dari Bapak, atau tanggapan dari Bapak, bundes yang sudah ada itu sudah bagus. Cuman harapan dari Bapak, ataupun selaku tokoh perubahan masyarakat, mengharapkan agar bundes yang ini unitnya ditambah lagi. Seperti untuk pembayaran listrik, kemudian untuk pembayaran-pembayaran yang di manukar pursa, dan lain-lain bagaimana, seperti itu Pak Ahs. Baik, baik Bapak. Sekarang kita bisa bagikan dong Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan di pemerintah desa. Intinya, maksudnya program dari pemerintah desa ini, ketahanan pangan yang dilaksanakan di desa ini, seperti apa menurut Bapak? Kalau masalah kita anggap pangan, menurut saya bisa membantu masyarakat sebenarnya. Cuman, sampai sekarang ini masih belum ada yang terrealisasi seperti yang diusulkan di masyarakat. Cuman, sekarang ini kemarin sudah ada, disalurkan melalui dana bibi mungkin, ini seperti bibi-bibi karet, seperti bibi buah. Nah, yang akan datang ini ada disi buah, petindulian, bengkeng, mangga, itu akan diberikan kepada masyarakat. Itu sangat-sangat membantu. Jadi, kalau masalah pertentangan pangan itu sangat-sangat bagus lah. Pak Iwan, bagaimana terkait dengan peran Bapak selaku tokoh adat atau mantir adat di desa hari ini, dan juga sekaligus selaku tokoh perubahan masyarakat di desa ini, yang Bapak Iwan lakukan, apa saja? Kalau naik melakukan hal-hal untuk dalam garis besarnya, kata-kata kasarnya, mengajak masyarakat itu untuk ikut, khususnya di dalam bidang utung-ruin. Mutrumium untuk membersihkan pekalangan khususnya. Jadi, kalau kami sampaikan, di samping secara desa juga kita sering grup desa. Jadi, masyarakat ini walaupun kita tidak mudah merobat bagaimana keinginan masyarakat itu, untuk peduli terhadap lingkungan, biar kita sudah mencoba. Tetapi, masyarakat ini memang sudah semakin hari semakin baik juga. Jadi, peduli dengan kebersihan lingkungan, untuk menghindari kegiatan putong-ruyong, itu sudah mulai bagus untuk saat ini. Yang kedua, untuk mengikuti sehingga rapat-rapat. Jadi, kalau dulu mungkin rapat-rapat ini masyarakat ini agak kurang sedikit. Tapi, kalau sekarang ini sudah bagus ya. Sebab kita sampaikan juga kepada masyarakat, kalau tidak mengikuti, ini kita bingung juga nanti nanya. Dari mana tahu informasi? Itu kan, dari desa itu kan, dari pemerintah masuk ke desa. Itu, mereka tidak akan tahu kalau mereka tidak mengikuti rapat-rapat dengan diundang oleh Pak Kades. Pak Kades selalu mengundang, cekian rapat, segala macam itu. Apa itu rapat, apapun, selalu diundang ke seluruh masyarakat. Hanya saja, kalau sekarang ini, sedikit masyarakat itu bisa ikut. Dalam hal itu, gara-gara rapatnya sering dilakukan pagi. Nah, jadi kalau masyarakat di sini kan petani. Petani tidak karet itu kan jadi. Kalau rapatnya di atas jam 12, itu mungkin banyak. Dan itu buktinya saya sudah sering juga melihat buktinya bahwa ketika dilaksanakan musyawarahnya atau rapatnya itu di siang hari atau jam 12 ke atas atau jam 1-an, ternyata memang luar biasa banyaknya seperti itu. Karena memang mayoritas untuk masyarakat di desa hari ini adalah petani karet. Sehingga di saat pagi itu mereka harus menyadap atau menoreh karet. Sehingga kalau misalnya ada pelaksanaan kegiatan di desa itu seperti musyawarah ataupun rapat yang dilaksanakan di desa, mereka tuh bukannya tidak mau mengikuti, tetapi mereka lebih mengutamakan usaha terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu Pemirsa. Baik, lalu peran-peran apa lagi Pak? Selain peran Bapak selaku tokoh perubahan masyarakat untuk membawa mengajak gotong royong dan juga mengajak masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan di desa misalnya seperti misalnya dan rapat tadi. Jadi kiat-kiat atau usaha-usaha apa lagi yang Bapak lakukan terkait dengan perubahan masyarakat itu tersendiri? Kedepannya kita akan merembuk sama-sama, nanti apa saja yang dapat kita laksanakan untuk melaksanakan semua program-program desa itu dapat kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu yang akan dilaksanakan nanti ke depan, bagaimana baiknya supaya kita dapat mengajak semua masyarakat itu berdui terhadap kemajuan desa kita yang kita cengat. Baik, Bapak Ibu Pemirsa, terima kasih. Cukup sekian bincang-bincang kita bersama dengan Bapak tokoh perubahan kita, Bapak Masyarakat kita desa Haringan ini. Itulah dari kasih bincang-bincang kita. Semoga mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi untuk tingkat pembangunan desa Haringan ini. dan mudah-mudahan ke depannya lagi akan menjadi lebih bagus lagi dan lebih ditingkatkan lagi baik dari segi pemerintahannya, dari segi programnya, baik dengan segi keaktifan dari masyarakat maupun tokoh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Ibuang. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kecepatan. Tidak sempat dulu untuk komentar. Terima kasih. Dadah. Bye.